Halo semuanya balik lagi di channel air nah oke jadi di video kali ini kami akan buat konten photoshoot lagi ya jadi di konten photoshoot kali ini kami buatnya di outdoor ya teman-teman yang ada di citar lainnya Nah untuk kamera yang tentu menggunakan foto seperti ini menggunakan HP 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 Oppo 5 ya dan untuk kamera yang sedang dipakai merekod ini itu kamera HP juga HP HP Oppo Oke oh iya jangan lupa like comment dan subscribe channel ini ya Oke kita masuk ke videonya Terima kasih telah menonton 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 kita ambil lembel dari atas lagi tahan ya oke gitu satu dua lagi nunggu 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 ya kita tahan satu tahan dulu gitu ya kedua dua 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 sekali lagi oke guys sekarang kita masuk ke tahap editing nah disini saya sudah menyiapkan beberapa file foto ori tadi nah sekarang sini kita pilih file foto orinya oke jadi disini saya akan memberikan tutorial editing nah disini saya menggunakan preset atau tone nah untuk nama preset yang saya berikan itu itu namanya Korean tone jadi disini saya akan mempersingkat tutorial editingnya dengan cara eh saya tidak akan membuat tutorial dari awal lagi dari settingan pencahayaan warna dan lain-lain jadi disini saya akan memperlihatkan ke kalian itu settingan preset yang akan saya gunakan nah disini untuk preset yang akan saya gunakan itu namanya Korean tone oke langsung saja disini ini nah ini nah ini preset yang saya buat sendiri nah untuk hasil presetnya seperti ini ini beforenya nah sekarang disini saya akan memperlihatkan ke kalian itu settingan dari preset ini nah kalian bisa langsung screenshot itu screenshot settingan ini atau kalian bisa mencatat settingan ini jadi disini saya akan mulai dari bagian pencahayaannya oke nih kalian bisa screenshot jadi untuk pencahayaan ini ini saya naikkan eh plus 25 kemudian untuk bagian kontrasnya itu minus 26 nah untuk high clicknya itu minus 93 dan untuk bayangan itu minus 27 dan untuk corona putih itu minus 82 kemudian untuk yang hitam itu minus 46 oke oke kalau sudah kalian screenshot langsung saja masuk ke bagian kurva nah disini untuk kurvanya ini pengaturan kurvanya ini seperti ini saja nah langsung saja masuk ke bagian warna nah untuk temperaturnya itu plus 9 kemudian untuk coraknya itu 8 nah untuk V branch nya itu 48 kemudian untuk kejenuhannya itu minus 32 oke kalau sudah kalian screenshot langsung saja kita masuk ke ke bagian warna bagian warna campuran nah disini untuk yang warna merah nah disini untuk yang warna merah disini ronanya minus 20 kemudian disini saya naikkan kejenuhan itu ke plus 58 selanjutnya 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 untuk luminance nya itu plus 23 oke kalau sudah kalian screenshot langsung saja ke bagian warna orange nah untuk ronanya itu minus 6 kejenuhannya itu minus 35 dan untuk luminance nya itu plus plus 19 nah kalau sudah kalian screenshot nah kalau sudah kalian screenshot langsung saja masuk ke bagian warna kuning jadi untuk ronanya itu plus 98 kemudian untuk kejenuhannya itu diturunkan minus 64 dan untuk luminance itu dinaikkan plus plus 40 nah kalau sudah kalian screenshot langsung saja ke warna kuning di sini untuk ronanya itu plus 13 nah untuk kejenuhannya itu minus 25 selanjutnya untuk luminance itu plus 41 41 nah kalau sudah di screenshot langsung saja masuk ke bagian biru muda di sini untuk rona itu plus 45 kemudian untuk kejenuhannya itu dinaikkan plus 94 24 selanjutnya untuk luminance itu plus 22 nah kalau sudah lanjut ke biru tua nah di sini untuk ronanya itu dinaikkan plus 6 selanjutnya selanjutnya untuk kejenuhannya itu dinaikkan 29 dan untuk luminance itu plus 66 nah kalau sudah kalian screenshot atau kalian catat langsung saja masuk ke bagian warna ungu di sini untuk warna ungu kalian hanya turunkan bagian kejenuhannya itu ke minus 100 nah kalau sudah kalian catat atau di screen lanjut ke warna pink nah di sini untuk yang warna pink sama seperti yang warna ungu kejenuhannya kalian turunkan minus 100 oke kalau sudah kita lanjut ke bagian efek di sini untuk bagian efek kalian hanya turunkan bagian kejernihannya itu ke minus 19 oke kalau sudah kalian screenshot kita langsung turun ke bawah nah di sini untuk kuantitas grindnya itu 3 kemudian untuk ukurannya itu 25 dan kekasarannya itu 50 nah kalau sudah kita lanjut ke bagian efek detail nah ini di sini untuk menanjamkan itu 128 kemudian untuk pengurangan noise nya itu 9 selanjutnya kalau sudah kalian screenshot kita langsung ke bawah ini untuk pengurangan noise warna itu juga 9 sudah di screenshot kita langsung salin foto ini ke foto ori yang lain nah ini untuk before nya nah ini untuk before nya dan ini after nya oke nah oke guys jadi itulah hasil photoshoot kali ini ya semoga dapat membantu kalian ya dan semoga bermanfaat ya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati